Hai guys, tinggal udah klik video ini Wawasan kita soal apa yang mungkin terjadi di sekitar kita Untuk kita bisa lebih aware sekitar Supaya kasus-kasus kayak beginian Nggak terjadi di hidup kita Amit-amit sih Dan untuk kalian yang mau baca langsung Sumber risetan aku ngebahas kasus ini Linknya ada di deskripsi di bawah Yaudah lah, jadi langsung aja kita bahas soal kasus ini Kayak gimana, sedetail mungkin yang aku bisa Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut Kita ritual dulu, jadi siapkan minuman dan cemilan kalian Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana Jadi kalau udah nyaman, udah santuy Nah, jadi soal kasus ini Yuk, kita bahas Antonius Rio Alekbulo Yang biasa dikenal dengan panggilan Rio Yang berasal dari Sleman, Yogyakarta Dia lahir dari orang tuanya yang saat itu sebagai perantau di Yogyakarta Yang berasal dari Maluku Sejak kecil, Rio udah jadi anak yang nakal Yang sebenernya nakalnya dia ya Normalnya kayak anak-anak pada umumnya Tapi sayangnya karena ini, di usianya yang masih 8 tahun Orang tuanya nitipin Rio ke kakak pertamanya Yang saat itu tinggal di Jakarta Dengan harapan, Rio ini bisa menjadi lebih mandiri Dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik di Jakarta Ternyata setelah beberapa tahun tinggal di Jakarta Kenakalan Rio ini makin menjadi-jadi Karena dia yang saat itu masih SD udah mulai nyentuh pergaulan bebas Di sekolah, Rio ini pun sering bolos dan bermasalah Sampai akhirnya, kakaknya pun gak sanggup ngurus dan nyekolahin Rio ini lagi Jadinya, di usianya yang saat itu udah 12 tahun Rio ini pun dikirim ke kakak keduanya Yang saat itu tinggal di kota Medan Setelah beberapa tahun tinggal di Medan Rio ngebuat orang tua bahkan keluarganya Termasuk kakaknya yang ngurus dia saat itu Kecewa banget sama Rio ini Karena saat itu, Rio yang udah mulai remaja Terang-terangan nolak untuk ikut agama Kristen Yang mana itu agama keluarganya Karena ini, orang tua Rio yang di Jogja Sampai gak mau ngakuin Rio sebagai anaknya lagi Ditambah, kenakalan Rio di Medan pun makin menjadi-jadi Karena jiwa preman dan liarnya Rio ini Itu makin lama makin kelihatan Yang akhirnya kakaknya di Medan pun itu gak mau ngurusin dia lagi Rio saat itu yang udah mulai meranjak dewasa Udah terombang ambing sendirian Yang akhirnya di tahun itu, di tahun 1990 Rio ini nekat balik ke Jakarta lagi Dan tinggal di kawasan Pasar Senen yang ada di Jakarta Pusat Disana dia hidup cuma sebatang kara Melakukan segala cara cuma untuk bertahan hidup Disitu, Rio ini akhirnya punya teman dan kenal Dengan orang-orang yang nasibnya gak jauh beda dari dia Dan disini juga Rio ini sering bantuin para pedagang di Pasar Senen Untuk bertahan hidup Yang mana disini juga dia kenal dengan seorang pedagang Yang bernama Bu Ina Yang merupakan pedagang sayur di Pasar Senen Karena Rio sering banget bantuin Bu Ina Akhirnya Bu Ina pun ngasuh Rio ini jadi anaknya Dan ngebawa Rio tinggal dengan dia di kawasan Pasar Senen itu juga Nah jadi saat itu, keseharian Rio ini Selalu membantu Bu Ina jualan sayur di pasar Yang emang Bu Ina nganggap Rio ini bener-bener kayak anak kandungnya Karena di mata Bu Ina, Rio ini tuh emang anak yang sopan, baik, dan rajin Yang selalu membantu dia jualan di pasar bahkan tanpa ngeluh sekalipun Yang emang berbanding tebalik kayak gimana Rio di mata orang tua kandungnya Yang dianggap sebagai anak yang nakal Sampai orang tuanya pun gak sanggup ngurus dia lagi Dengan Bu Ina, Rio ini justru mulai tekun belajar agama Islam Karena memang diajarkan Bu Ina Tapi itu juga di hadapan Bu Ina Karena di belakang Bu Ina, dia teteplah dia dengan jiwa liarnya Yang mana disana dia emang banyak temen yang semuanya itu orang-orang yang kayak dia Yang kurang lebih liarnya sama Jadi disini, Rio dan temen-temennya itu sering mencuri, nyopet, bahkan melakukan halal kriminal Yang gak pernah ditahu Bu Ina Setelah Rio ini bener-bener dewasa Rio pun itu mulai tertarik dengan mobil dan suka nyetir Sampai dia pun diterima kerja sebagai supir taksi Yang mana di tahun itu sebagai supir taksi Terutama di taksi yang gak resmi Kurang lebih harus memahami kondisi mobilnya Karena emang mobilnya itu sering mogok Dan emang harus selalu berurusan dengan bengkel Karena ini, dia pun jadi kenal dengan beberapa bengkel bodong Yang biasanya jual peralatan bahkan mobil curian Yang ternyata bengkel itu juga punya jaringan percetakan ilegal Yang mana tugasnya itu untuk membuat surat-surat mobil secara ilegal atau palsu Supaya mereka ini bisa menjual mobil bodong dengan adanya surat Tapi ya palsu Ngeliat bisnis bodong kayak gitu Rio pun tergiur Sampai dia pun itu berhenti jadi supir taksi Dan kerja di percetakan bodong itu yang berada di wilayah Senen, Jakarta Pusat Tapi belum genap setahun Rio kerja di situ Percetakan bodongnya pun digrebek polisi Yang akhirnya mau gak mau Rio pun itu harus kehilangan pekerjaannya Karena ini, Rio pun gabung dengan orang-orang yang udah dia kenal sebelumnya Di bengkel mobil bodong tadi Yang merupakan grombolan pencuri mobil Dan Rio pun mulai ikut untuk melancarkan aksinya di beberapa titik wilayah Jakarta Yang saat itu mereka berhasil mencuri mobil setiap harinya Karena ini, pemahaman Rio soal mobil terutama gimana cara mencuri mobil Udah familiar bahkan udah di luar kepala Jadinya Rio pun mulai berani mencuri mobil yang cuman sendirian Yang biasanya dia selalu ngejual mobil hasil curiannya itu ke penadah mobilnya Tapi setelah berkali-kali Rio ini melakukan aksi pencurian mobil Pernah suatu saat Rio ini tuh gak menjual mobilnya ke penadah langganannya Yang ngebuat penadah langganannya jadi kesal dengan dia Dan melaporkan Rio ini ke polisi sebagai pencuri mobil Karena ini, Rio pun sempat ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya selama satu tahun di LP Cipinang, Jakarta Timur Karena sirkel Rio ini emang pencuri mobil, bengkel bodong, dan juga percetakan bodong Jadinya setelah bebas, Rio pun balik lagi ke lingkaran bodong itu untuk melanjutkan aksinya lagi Yang bahkan sejak ini, Rio ini bukannya kapok Bahkan makin berani lagi untuk melancarkan aksinya yang cuman sendirian Tapi karena Rio yang udah terhendul sebagai pencuri mobil di kawasan Jakarta Jadi aksinya pun lagi-lagi terhenti karena tertangkap Yang akhirnya, Rio pun dipenjara untuk kedua kalinya Setelah bebas, awalnya Rio udah mulai kapok Jadi dia balik lagi ke rumah Bu Ina, ibu angkatnya Dan aktivitasnya juga itu balik kayak semula yang bekerja bantuin Bu Ina jualan di pasar Karena dia sadar kalau dia udah terhendul sebagai pencuri mobil di Jakarta Jadi dia udah mulai kapok Dan disini juga, saat itu yang udah di tahun 1994 Rio ini mulai punya semangat lagi untuk tobat Setelah dia kenal dengan seorang wanita yang bernama Tuti Alawiah Yang sering belanja sayur ke Rio di pasar Karena Tuti ini wanita yang taat dengan agama Karena dia emang berasal dari keluarga yang taat agama juga Jadinya Rio ini makin semangat lagi untuk mendekatkan dirinya ke agama Secara perlahan, Tuti pun nuntun Rio ini untuk belajar agama Sampai akhirnya, Tuti pun berani ngebawa Rio ke rumahnya Untuk kenalin Rio ini yang sebagai calon suaminya ke ibu dan bapaknya Tuti Yang ternyata keluarganya Tuti juga nerima Rio ini dengan baik Karena di hadapan mereka, Rio ini emang lelaki yang sangat santun dan baik Karena Tuti dan keluarganya sama sekali gak tau latar belakang kriminalnya Rio ini Karena mereka cuma kenal Rio sebagai anak pedagang sayur Yang selalu membantu ibunya jualan di pasar Dan di tahun itu juga, dengan keadaan seadanya Rio pun akhirnya menikahi Tuti Dan mereka pun tinggal di kawasan Senen, Jakarta Pusat Sampai mereka pun akhirnya punya tiga anak Sedangkan Rio itu masih terus membantu ibunya menjual sayur di pasar Untuk dia menafkain istri dan anak-anaknya Tapi karena penghasilannya yang gak seberapa Secara diam-diam di tahun itu yang udah di tahun 2000 Rio pun mulai balik lagi ke lingkaran bodong tadi Tuti gak pernah tau Rio ini pergi kemana Karena Rio ini selalu pamitnya keluar untuk kerja Bahkan saat itu Rio pun udah mulai jarang pulang Ya mana disinilah Rio ini jadi lebih mengerikan lagi Karena Rio ini sadar kalau dia udah terendu sebagai pencuri mobil di Jakarta Yang ngebuat dia sulit untuk melancarkan aksinya disana Jadinya, kali ini dia punya rencana baru untuk melancarkan aksinya Tapi di luar Jakarta Di bulan September tahun 2000 Rio ini pergi ke Bandung dan nginep di sebuah hotel yang ada disana Setelah itu Rio pun pesen jasa supir sekaligus mobil Di rental mobil yang ada disana untuk kepentingan akomodasinya Setelah supirnya datang jemput Rio di hotel Di malam harinya, Rio pun langsung minta diantar jalan-jalan ke wilayah Bandung Di mana disitu Rio ini udah mempersiapkan satu palu untuk melancarkan aksinya Saat di jalan yang udah di tengah malam Yang emang situasi jalanan udah sepi Rio pun minta ke supirnya untuk berhenti sebentar Setelah itu, Rio pun langsung menghantam kepala bagian belakang supirnya Menggunakan palu sampai beberapa kali Sampai supirnya pun seketika langsung gak bernafas lagi Setelah itu, Rio pun langsung melarikan mobilnya ke luar kota saat itu juga Setelah ngebuang tubuh supir tadi di pinggir jalan Besoknya, warga pun dihebohkan dengan temuan tubuh supir tadi Yang ditemukan di pinggir jalan Dalam keadaan bagian kepalanya yang udah hancur Akibat hantaman benda tumpul Polisi pun langsung menyelidiki kasus ini Yang emang supir itu dianggap sebagai korban perampokan mobil Tapi saat itu, masih belum ada yang tahu pelakunya siapa Karena saat itu, Rio udah berhasil melarikan diri ke Semarang, Jawa Tengah Dengan tanpa terhendus Di sana pun, dia langsung ketemu dengan penadah mobil bodongnya Yang datang dari Jakarta untuk mobilnya langsung dijual Setelah berhasil melancarkan aksi pertamanya Rio pun lanjut melancarkan aksi keduanya di Semarang itu Masih dengan cara yang sama Dimana Rio ini nginep di suatu hotel yang ada di Semarang Dan mesen jasa supir untuk akomodasinya di sana Setelah supirnya tiba di hotel jemput Rio Dia pun minta diantar jalan-jalan di tengah malam Nah, pas memasuki jalanan sepi Supirnya pun berakhir naas Kayak supir sebelumnya dengan palu yang sama juga Setelah itu, tubuh supir itu pun dia buang di pinggir jalan Dan langsung melarikan mobilnya ke luar kota Besoknya, warga di Semarang itu diebohkan dengan temuan tubuh pria di pinggir jalan Dengan keadaan kepalanya yang hancur Akibat hantaman benda tumpul Setelah polisi di Semarang menyelidiki kasus ini Polisi pun langsung merasa ada yang aneh Karena korban di Semarang ini ditemukan dengan keadaan luka yang sama dengan korban di Bandung sebelumnya Bahkan sama-sama ditemukan di pinggir jalan Dan juga korbannya sama-sama sebagai jasa sopir di usaha rental di kotanya masing-masing Karena saat itu, polisi di Bandung masih terus menyelidiki kasus sebelumnya tadi Yang emang disinilah, polisi di Bandung dan juga polisi di Semarang mulai menyadari Kedua sopir mobil rental ini sebagai korban yang identik Yang diakinin kalau ini kasus berantai yang dilakukan dengan orang yang sama Dari sinilah, polisi di Bandung dan di Semarang mulai melakukan koordinasi untuk memburu pelakunya Sedangkan saat itu, Rio udah melarikan diri dan udah tiba di Surabaya Setelah berhasil ketemu dan menjual mobilnya di Surabaya Dia pun lanjut lagi melakukan aksi ketiganya Yang mana dia pun nginap lagi di salah satu hotel yang ada di Surabaya Yang mana kali ini aksinya pun lagi-lagi berhasil Yang juga dia lakukan dengan cara yang sama kayak sebelumnya Setelah itu, Rio pun melarikan mobil korbannya keluar kota Sedangkan di Surabaya, setelah tubuh korbannya ditemukan yang juga di pinggir jalan Apalagi semuanya identik banget dengan korban-korban sebelumnya di Bandung dan di Semarang Polisi pun makin yakin lagi Kalau korban di Surabaya itu juga adalah korban yang sama Yang dilakukan pelaku yang sama dengan modus dan cara yang sama juga Yang mana polisi juga meyakinin kalau pelakunya sedang berkeliaran di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa Yang diyakinin juga itu masih terus memburu korbannya Yang memang ngebuat seluruh warga di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa geger Terutama ya mereka-mereka yang kerja sebagai sopir Yang akhirnya pelakunya pun mulai diburu dengan Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah dan juga Polda Jawa Timur Yang memang saat itu pelakunya sampai jadi orang yang paling dicari di Pulau Jawa Sampai kasus ini jadi teka-teki besar saat itu Sedangkan Ryo saat itu udah melarikan diri dari Surabaya Bahkan udah tiba di Jogja untuk melancarkan aksi selanjutnya Kayak biasa Ryo pun lagi-lagi nginap di sebuah hotel yang ada di Jogja Sekaligus pesen jasa sopir untuk melancarkan aksi keempatnya ini Tapi kali ini aksinya gagal Karena saat sopir yang ngebawa Ryo ini jalan-jalan di tengah malam Ryo ini gagal menghantam kepala sopirnya Karena palu dan gagangnya ini lepas Yang ngebuat hantaman palunya kemis yang cuma kena bahu sopirnya Reflek sopirnya pun langsung keluar dari mobil dan teriak minta tolong dengan pengendara lain di jalan Karena panik Ryo pun langsung keluar mobil dan melarikan diri Entah gimana bisa Ryo ini berhasil melarikan diri dari kejaran warga Yang akhirnya Ryo ini pun nyampe di Banyumas Jawa Tengah Karena sebelumnya gagal karena palunya lepas dari gagangnya Kali ini Ryo ini menyiapkan dua palu Untuk jaga-jaga kalau misal satu palunya rusak Di Banyumas Ryo ini berencana untuk melancarkan aksi selanjutnya lagi Nah jadi disana dia pun langsung check in di hotel Rosenda yang ada di wilayah wisata Kaki Gunung Selamat Karena kebetulan di hotelnya saat itu Para tamu wisatawan biasanya emang sering sewa jasa supir langsung di resepsionis hotelnya Ryo pun sekaligus pesen jasa supir langsung di resepsionisnya Resepsionisnya pun langsung menghubungi JJ Suraji Yang mana pak JJ ini seorang pengacara yang punya kerjaan sampingannya Untuk menjalankan bisnis rental mobilnya Yang biasanya dia juga sekaligus yang jadi supirnya Pak JJ juga emang sering nyupirin para tamu hotel Sorenda itu Sampai resepsionis hotel itu pun ya udah kenal banget sama pak JJ ini secara personal Setelah pak JJ ini nyampe di hotel Rosenda yang udah siap dengan mobilnya Dia pun langsung ke kamarnya Ryo yang ada di kamar 135 Setelah itu Ryo pun langsung minta diantar jalan-jalan di kawasan wisata disana Disitu Ryo ini ngakunya seorang pengusaha properti dari Jakarta Yang berencana mau beli sebidang tanah yang ada di wilayah wisata Banyumas Jadinya Ryo pun minta diantar ke wilayah Kaki Gunung Selamat Yang mana saat itu memang udah malem pastinya kawasan wisata udah sepi Tanpa curiga pak JJ pun nganterin kesana Nah tapi karena pak JJ ini seneng ngobrol Jadinya Ryo ini kesulitan untuk nemuin kalah yang pas Karena gagal di jalan Ryo pun mulai berencana untuk melancarkan aksinya di kamar hotelnya Jadi Ryo ini minta diantar balik ke hotel Nah karena sebelumnya mereka memang udah ngobrol-ngobrol seolah akrab Jadinya pak JJ pun setuju dengan ajakan Ryo untuk ke kamarnya untuk lanjut ngobrol-ngobrol Pas di kamar mereka sempet ngobrol-ngobrol dulu Yang mana disitu Ryo ini ngobrol sambil bolak-balik di belakang pak JJ yang sedang duduk Yang seolah dia ini tuh sedang kebingungan untuk menentukan tanah mana yang akan dia beli Pas Ryo persis di belakangnya pak JJ Ryo pun langsung ngeluarin palu dari sakunya Dan menghantam kepala bagian belakang pak JJ Sekuat tenaganya sampai beberapa kali Yang ngebuat pak JJ pun langsung terjatuh gak berkutik Setelah memastikan pak JJ udah gak bernafas lagi Ryo pun langsung ngambil kunci mobilnya pak JJ dari sakunya Dan juga ngambil jam tangannya Setelah itu tubuhnya pun dia bungkus menggunakan spray Pas sedang berbenah Tiba-tiba salah satu resepsionis hotelnya Ngetuk pintu kamarnya dan manggil pak JJ karena ada keperluan Ryo pun tiba-tiba panik dan bingung Akhirnya Ryo ini teriak untuk ngejawab Sebentar saya lagi ngobrol Setelah itu resepsionis itu pun pergi Yang emang dia ngerasa dikit aneh Karena yang jawab panggilannya bukan suara pak JJ Bahkan dia sama sekali gak denger suara pak JJ di kamar itu Tapi awalnya dia ngambil pusing Cuman ngerasa dikit aneh aja Setelah itu Ryo pun lanjut bebenah lagi Ngebersihin lantainya dari bercak merah Dan langsung ngebersihin tubuhnya juga dari bercak merah Yang muncrat di tangan bahkan sampai mukanya Setelah semuanya beres dengan tenang Ryo pun keluar Berencana mau langsung kabur melarikan mobilnya pak JJ Tapi pas di lobby hotelnya Resepsionis yang tadi ngeliat Ryo lewat Resepsionis itu pun langsung nanya Mana pak JJ Ryo pun jawab yang katanya pak JJ sedang ada di kolam Setelah itu Ryo pun langsung keluar Dengan gerak-geri yang terburu-buru Dari sinilah resepsionisnya pun udah makin curiga lagi Karena di hotel itu gak ada kolam renang Nah karena udah curiga Resepsionis itu pun langsung buntutin dan ngintip Ryo Yang ternyata Ryo jalan ke parkiran Dan berusaha masuk ke mobilnya pak JJ Yang padahal resepsionisnya tau banget Kalau pak JJ gak pernah sekalipun Berani lepas kunci ke penyewa Karena inilah resepsionisnya pun langsung lari Ke arah Ryo sambil manggilin Ryo ini Tapi Ryo sama sekali gak gubris Yang sedang terburu-buru Berusaha ngebuka pintu mobilnya pak JJ Reflek Resepsionis itu pun langsung teriak Maling ke arah Ryo Yang ngebuat orang-orang yang ada di sekitaran situ Mulai berdatangan Termasuk security hotelnya pun langsung nangkap Ryo Sebelum dia masuk ke mobilnya pak JJ Ryo pun meronta-ronta berusaha melawan Dan melepaskan diri dari security Sampai keadaannya pun makin gaduh Yang mengundang warga yang datang pun mulai makin banyak Setelah warga tau kalau itu pelaku pencurian mobil Akhirnya Ryo pun disitu jadi amukan warga sekitar Sampai security pun kesulitan melerai Gak lama kemudian setelah itu Beberapa polisi pun datang Setelah pihak resepsionisnya nelpon polisi Soal adanya maling mobil di hotel mereka Disitu polisi pun langsung ngikat Ryo di parkiran Sedangkan resepsionisnya mulai menanyakan keberadaan pak JJ Yang dari tadi gak keliatan Yang akhirnya mereka pun ngecek ke kamarnya Ryo tadi Yang ada di kamar 135 Pas mereka masuk ke kamar itu Mereka pun kaget Karena keadaan kamarnya yang udah berantakan Dan banyak bercak merah ada dimana-mana Dan yang paling ngebuat mereka kaget Pak JJ disitu yang udah terbungkus seprei Dengan keadaan kepalanya yang udah hancur Yang udah dipastikan gak mungkin pak JJ masih bernafas Dalam kondisi kepalanya yang kayak gitu Karena inilah Polisi yang ada disitu pun langsung nelpon pihak kepolisian lainnya Untuk mendatangkan armada yang lebih banyak lagi Karena ternyata kasus ini bukan cuma soal pencurian mobil Tapi kasus yang lebih besar lagi Gak lama kemudian hotelnya pun mulai rame dengan polisi dan ambulan Yang ngebuat warga disitu pun pada berdatangan Karena kaget dengan apa yang terjadi Terutama keluarganya pak JJ yang saat itu histris Dengan apa yang terjadi dengan pak JJ ini Setelah itu Rio pun langsung dibawa ke Polsek Batu Raden Untuk diperiksa Nah setelah diproses Pihak Polsek Batu Raden kaget sekaget-kagetnya Ternyata orang yang mereka tangkap Ini bukan cuma sekedar pelaku kriminal Atau pelaku pak JJ aja Karena ternyata orang ini yang berhasil mereka tangkap Merupakan buronan Polda Jawa Barat Polda Jawa Tengah Polda Jawa Timur Dan Polda DIY Yang bahkan saat itu dia ini tuh buronan yang paling dicari di Pulau Jawa Karena kasus berantai nyeser itu udah menghebohkan seluruh Indonesia Yang akhirnya tegak-tegak besar dari kasus berantai Di beberapa kota besar di Pulau Jawa pun Berhasil ditangkap pihak Polsek Batu Raden Banyumas Ini pun berkat seigapnya pihak resepsionis hotel Rosenda itu Singkat cerita akhirnya di tanggal 14 Mei 2001 Rio pun disidang dan dijatuhin hukuman Matoy Tapi setelah itu Rio ini masih sempat ngaku bersyukur loh Karena dia merasa bersyukur gak gugur di saat dia melakukan kejahatan Tapi dia akan gugur di hukumannya setelah dia berniat akan bertaubat Setelah menjalani 3 tahun penjara di LP Kadung Pane Semarang Akhirnya di tahun 2004 Rio pun dipindahkan ke Nusa Kambangan Di sana dia satu sel sama Iwan Zulkarnain Yang merupakan terpidana korupsi kantor pos senilai 40,9 miliar Di masa penahanannya sambil nunggu eksekusinya Rio mulai tekun mendalami agama lagi untuk taubat Dan mulai belajar ngaji nih sama Pak Iwan Yang saat itu jadi guru ngajinya di penjara Tapi setelah menjalani 9 bulan di penjara Nusa Kambangan Yang saat itu udah memasuki tahun 2005 Tepatnya di malam hari saat itu hujan sedang deras Lantai di sel mereka ini basah Karena atap selnya bocor Pak Iwan pun langsung inisiatif berusaha ngelapin lantainya yang basah Sedangkan Rio cuma duduk santai di kasur Sambil mengangatkan tubuhnya menggunakan sarung Pak Iwan pun sempat minta tolong Tapi Rio nolak dengan cara yang gak sopan Yang ngebuat Pak Iwan pun langsung ngomong Di luar kamu boleh jagoan Tapi disini kamu cuma ayam tanpa jalu Tersinggung dengan perkataan Pak Iwan Rio yang emosi pun langsung membekah Pak Iwan menggunakan sarungnya Dan menghantam kepalanya ke dinding sel Sampai kepalanya pun remuk dan hancur Seketika Pak Iwan pun langsung terjatuh dan gak bernafas lagi Setelah itu dia ngebiarin tubuh Pak Iwan kayak gitu aja Tergeletek di lantai selama semalaman Paginya petugas sipir kaget ngeliat tubuh Pak Iwan Yang udah tergeletek dengan kondisi yang ngebuat mereka merinding Sedangkan Rio masih tertidur dengan pulas Karena ini Rio pun langsung diamankan Tapi dengan apa yang udah dia lakukan itu Rio ini gak disidang lagi untuk nambah masa hukumannya Karena saat itu hukumannya emang udah hukuman yang paling berat Jadinya Rio pun dipindahkan dan diisolasi di sel dengan label high risk yang ada di Nusa Kambangan Karena dia ini dianggap sebagai napi yang beresiko tinggi Tiga tahun kemudian Tepatnya di tahun 2008 Eksekusinya pun udah siap dilaksanakan Dan menjelang beberapa hari sebelum eksekusinya Rio pun diberikan tiga permintaan terakhirnya Permintaan pertamanya Dia mau dipertemukan sama keluarganya untuk terakhir kalinya Permintaan kedua Dia minta diizinkan untuk meminta maaf ke keluarga korbannya Dan permintaan terakhirnya Dia mau ngasih Al-Quran untuk keluarganya yang non-muslim Terus di tanggal 4 Agustus tahun 2008 Permintaannya pun dikabulkan Dan di hari itu juga Rio ini dipertemukan sama keluarganya Untuk terakhir kalinya di Nusa Kambangan Selama lima jam Mulai dari jam lima sore Sampai jam sepuluh malam Terus empat hari kemudian Di tanggal 8 Agustus tahun 2008 Tepatnya di malam harinya Rio dibawa ke wilayah hutan yang ada di desa Cependok Banyumas, Jawa Tengah Disana 12 regu tembak Brimob sebagai Al-Gojunya Udah berbaris Yang udah siap melakukan eksekusinya Rio pun diikat di salah satu pohon dengan kepala yang tertutup Setelah itu Rio pun terjatuh Setelah akhirnya berhasil di eksekusi Karena pihak keluarga gak punya biaya yang cukup Untuk memulangkan jenajahnya Untuk dimakamkan di kampung halamannya Jadinya Rio akan dimakamkan di pemakaman umum Yang ada di salah satu desa disitu Ternyata Masyarakat desanya nolak Rio Untuk dimakamkan di desa mereka Akhirnya Rio pun dimakamkan Di pemakaman khusus orang-orang yang gak dikenal Tepatnya di TPU Sipo Yang ada di desa Kejawer Banyumas, Jawa Tengah Jadi itulah kisah dan kasusnya Rio ini Yang menurut aku gila banget Oke lah jadi itu aja dari aku Sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini Aku Rizka Wadiono Sampai ketemu di kasus selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax